you need to earn your respect siyaa adina udah mula kena nih tapi dengan segimana dia gak resellernya itu lebih dari 2 atau 3 juta karena waktu lebih dari 3 juta orang bakal main tuh kawain betul ya betul mungkin ya mungkin joe lu tahun berapa ya di Jakarta ambil makan dong thank you loh sarapannya loh emang sebelumnya bukan di Jakarta gue lebih baik di Jakarta cuy aku pindah ke Myanmar ke DC ke Amerika sekolah ke Seattle ke Washington DC dulu gue ke Bandelan jadi waktu gue SMA disini di Santa Ternesia di Bandelan sekolah pinter tuh harusnya tapi gue goblok sendiri berantem terus lah gitu itu dikeluarin gue berantem dulu dikeluarin gue dipindahin ke Seattle di Seattle setahun berarti high school semi high school sampe college awal pula lah awal pula lah selesain di DC berarti Inggrisnya lancap banget nih kok gak juga sih coba dong lu tes dong lu dong lu kan mandarin lu kan mandarin lu kan cepak nah dari situ tuh lu tau culture sneaker sneaker ya bumbunya dia ada bumbunya cek gokil indomis terbest man lu masih sponsorin ini bedanya culture sneaker pas lu di Seattle sama DC ada gak? sama disini? apa pas di Seattle tuh masih party-party aja? di Seattle gue udah ngeliat orang pake sneaker cuman kayaknya kalo di Seattle orang yang pake sneaker kayaknya lebih lebih apa sih lebih nyantai deh maksudnya gue rasa di Seattle itu itu inspirasinya kebanyakan Steve Jobs karena Steve Jobs tinggal di Seattle setau gue waktu itu sih oke Bruce Lee gue lupa deh coba emang beneran dia di kuburnya di Seattle iya sebenernya Seattle tuh kotanya nyantai banget sih bener-bener Steve boys juga banyak nyantainya jadi itu jadi kalo gue di Seattle gue ngeliatnya orang-orang yang pake tuh kebanyakan pake New Balance gitu pakenya Converse kayak bener-bener apa sih tapi chill let back gitu karena kalo gue ke DC sama New York tuh kurang lebih sama kan kalo di DC apa lagi? populitas orang hitamnya lebih banyak Timberland berarti ya? Clarks Timberland yaitu Jordan Air Force Air Force Crocs Crocs? Crocs? enggak ya anjing lah lu pake beer gak? gue pake anggur vera aja terus lu pake anjing gila lu di mix abidin 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 anggur bir dingin gue pake anggur tapi boleh juga nih Jejo aku pertama makan Indomie pake anggur biasanya gue steak pake amer sirup ini banyak yang nonton dibawah umur kok jadi oh ini sirup memang sirup tradisional sirup tradisional makan dulu iya dong karena syutingnya pagi-pagi banget nih jam setengah tujuh sebelum kita ke kantor kita nginep di sini nih buat konten Jejo baru datang makasih ya udah gitu kalau di Jakarta kalau gue ngeliat itu orang-orangnya tentu ya kalau gue kan ngikutin sneaker di Jakarta itu mungkin 2013 dulu gue rasa orang di Indonesia Jakarta tempatnya Jakarta tuh mulai gila sneaker dulu mungkin udah ada ya dari jamannya sneaker jika ada yang tidak kalau ada yang tidak ada yang tidak dia padat deh John Nielan lah Max Uganda dia juga pelajari history nya di sneaker Indonesia mereka juga udah kenceng cuma sempat melempam lagi mungkin gara-gara yang jaman dulu internet gak sekenceng sekarang social media juga gak ada jadi ya torture itu berhenti di situ aja gitu sedangkan kalau sekarang apa yang hype di Amerika besokannya Indonesia juga mulai bisa hype juga gara-gara ya social media ngebantu banget disini dan Yeezy bisa dibilang tahun 2013-2014 itu ya dibilang gara-gara Yeezy sih Yeezy keluarin edisi pertamanya viral di social media langsung nyampe tuh di Indonesia tuh edisi pertamanya yang Nike atau yang Adidas langsung? Adidas sih Adidas yang Nike kan udah lama lebih Iya, Turtle Dove tuh yang gue bilang tuh gara-gara itu Turtle Dove dan itu lagu-lagunya juga lagi enak waktu itu krat itu yang paling kalau di klub kan orang dengarannya kan sensornya baris yang sama Jay-Z yang sama Jay-Z dia keluarin sepatu pake bajunya Givenchy yang signature-nya gitu ya orang Indonesia lihat di social media tuh kemakan tuh semuanya cumbat 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 ikon, ikon clubbing terus iya deh tapi gue gak suka kanya gue clubbing gak suka kanya kenapa? sepertinya minum sepertinya minum bukan kanya padahal muka lo kayak kanya is kumpunya kumpunya akhirnya lo yang terkeburu kering eh mantep-mantep jadi kayak gitu sih menurut gue sneaker di Indonesia lumayan di si jaman sekarang masih lebih banyakan the new school-nya dibandingkan old school-nya ya kalau old school-nya lu lah new school-nya gue new school the USS family new school the report the report ini lu pengen gue minum biar begini kan gue berjalan dia tuh habis lagi tuh seder kamis puasa emang jumat minum ha 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 kamis malam juga udah ha 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 terus awalnya dia tapi sebelum terjun ke sneaker dia kerja di pusat keluarga pabrik bokap bener jualan mesin pembas mie nyamuk iya emang iya pembas mie nyamuk bukan bukan pabrik mobil motor digestion pabrik plastik gitu 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 cuman ya banyak lagi suka sih suka namanya pekerjaan kita harus suka aja apalagi kasih duit ya cuman pada intinya gue dikasih kesempatan yang mengembangin diri gue lah pengen coba sendiri dulu pengen coba sendiri jadi ada kesempatan ya udah gue jalanin gitu dan kebetulan emang semulanya gue juga ketemu sama partner gue Syed Muhammad itu dulunya gue juga udah coba-coba lu ketemunya dimana tuh Joe? di komen apa? dia itu yang bikin EO dia itu yang bikin local fest, local taste tau 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 punya acara udah gede juga gue sebelum ke sneaker gue malah jualan makanan duluan jualan makanan es krim gitu gue tenan di tempatnya dia di local fest tapi gue yang paling gak bisa nurut deh sama EO deh kacak adul buat gue kegedean lah udah gitu gue minta tiket gratis banyak gitu-gitu lah pokoknya di G.I waktu itu? di G.I gue aduh pasti lu juga pernah kan? pernah, pernah iwa lama kok akhirnya dia ngeliat gue dan dia juga mungkin ngeliat gue Instagram gue sneaker semua waktu itu saling suka kan tuh? dia gak ngeliat di sneaker tapi sekarang udah lumayan sih cuman tiba-tiba pokoknya dia itu lebih kayak The Business Guy lah gue lebih kayak konten dia bilang yuk paneran yuk tapi kita per project aja gitu gue cuma waktu itu Jakarta sneaker duluan yang pertama kita pelajarin kita ngeliat 2017? 2017 oke deh akhirnya dalam 3 minggu jadi itu event di Grand The Nation jadi lu mengadaptasi Jakarta sneaker cuma perlu 3 minggu tuh ya? emm sebelumnya kita udah tau konsepnya mas cuman waktu itu keduluan jahit jahit cuma kalo gue duluan waduh sekarang kan gue nomor 2 lah iya jadi tetep jahit yang duluan dan itu 3 minggu kurang lebih sebulan lah habis itu kita yang kedua oke dan berjalan sukses amin jadi yang pertama kita kita ikut USS yang tahun kedua waktu itu kita lagi di Bali lo di Pacific Place sebenernya gak? bukan itu yang ketiga oh yang ketiga iya 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 kita emang kebetulan kalo tiap November satu kantor urbane di bulan di Bali enak banget 2 minggu ya namanya juga outingnya namanya juga outingnya itu kan mantap jadi emang biasanya kan kalo lolos juga outingnya ke Bali kemarin kita udah dari 2014 urbane goes ke Bali hape mati mati makanya bentrok juga nih nanti sama lo tahun ini gak apa-apa gak apa-apa kan tapi mungkin gue bisa nyusul ke Bali jadi gue bisa dateng ke acara lo amin amin yang penting lihat dulu udah yang punya USS 2019 ini yang membedakan apa? bedain ya gimana ya gue mulai dari USS 3 dulu aja ya jadi sebelumnya gue sama partner gue sisayat Muhammad itu kerjaannya juga cuma per project doang jadi gue izin ke bokap gue izin keluarga gue eh gue mau bikin event dulu abis itu balik lagi biar salah kayak sebulan doang urusin cabut tim gue juga ramping banget gak ada orang yang full time semuanya cabutan semua oke nah gitu semenjak di USS 3 kita ngeliatnya ada potensi yang besar sekali jadi USS ini bukan cuma sekedar komunitas haha hi hi sneaker-sneaker nih kenapa gue kalo gue bilang jadiin media aja yuk gitu loh maksudnya kita crowdnya udah ada emm instagram kita jalan youtube jalan waktu itu lagi mulai cuma maksudnya kita liat ada potensi semua kenapa nih kita gak kencengin aja sekalian tapi full time akhirnya sejak USS 3 emm gue sama si Syed itu bikin sebuah perusahaan namanya ya USS Network berarti di USS yang ketiga kalian baru commit? yes, baru kita commit kita full time disana oke dan itu emm memang yang USS 3 paling berbeda sendiri karena kita udah mulai mendapatkan lirikan dari retailers gitu oke karena retailers kan paling berat tuh karena untuk mendapatkan sisi kerja retailers itu ya konsepnya musti mateng retailer itu musti ya kayak Adidas Puma mereka gak bisa sembarangan taro branding mereka kan setuju dan disitu kita udah mulai dapetin dan kita disitu juga dapet international exposure dari si Pata juga dateng Sabotech juga dateng sama emm partnya dulu itu Sabotech yang collect kan yes Limited ATD juga dateng juga dari Singapore oke nah USS 4 2019 ini udah setahun nih tepatnya emm Alhamdulillah jauh lebih mateng ya emm apa dari sisi sisi konten juga gue juga ada Sean Weatherspoon mungkin yang orang-orang tergila-gila disini tidak gitu ada emm ada si fucking Rabbit juga FR2 oke ada Atmos juga emm ada Sabotech lagi Pata juga bikin lagi barang Ashes Galaxy jadi kayak emm banyak international juga cuman di lain sisi kita juga mau ngangkat nih Indonesian brandnya nih Indonesian brandnya tapi disetarain gitu loh mungkin kalo dulu yang USS 3 tuh kayak terpecah banget tuh antara international sama lokal sama reseller kalo ini gue jadiin satu tapi tetep gue yang kurasi mana sih lokal brand yang gue bilang udah pantas dijajarkan dengan mereka gitu loh maksudnya dari segi marketing dari segi barang dari segi udah internasional belum sih barang-barang mereka sama pricing nah itu gue setarakan di emm emm ground level dari ground level itu nanti bakal setara semua bakal ngeliat banyaknya streetwear brand jadi gitu gue udah gak ngomongnya Pantai Nasar lah ya Pantai Nasar iya Pantai Nasar itu udah bukannya lokal brand atau apalagi tapi ya semuanya brand disitu oke gitu kriteria lo untuk menilai satu lokal brand udah internasional tuh dari harganya atau dari taste designnya atau dari bahannya atau dari apa kalo kita pasti ngeliatnya sendiri jadi USS itu nge-curate nya itu berdasarkan pasti ada emm dari how they present their brand nya pertama harga juga iya udah gitu abis itu ketiga emm harga kalo gue bilang emm harga itu bukan berarti harus mahal harus murah ya maksudnya sempadan aja dengan barang media kita masukin bisa dibilang sepatu kampas itu murah loh murah murah banget tapi gue tetep masukin di bawah juga karena gue bilang dari segi image image sama per designan juga udah bumi banget iya jadi itu ada satu lagi mungkin bisa kita bisa bilang emm Public Culture yang gue lagi pake nih sama Paradise Youth Club emm itu juga emm gue taruh di langkah dasar karena emm spesifikasinya Paradise Youth Club udah ada keluar di Dover Street Market jadi gue mau meng-highlight itu juga maksudnya mereka udah ngelembus nih internasional kapan sih yang lain-lain bisa melihat bahwa kita ini local brand bisa loh nyampe ke internasional jangan sampai kita tertutupi oleh kisi-kisi local brand local brand ini jadi kita sesama brand ini harusnya saling lihat eh kita bisa improve loh biar sama kayak mereka maksudnya mungkin lebih tinggi satu lagi mungkin Orbit Gear Orbit Gear juga temen gue Yostria gila men barang dia mahal banget cuy baju bajunya dia jaket gitu bisa 3-4 juta Orbit kok nama kolim? bukan, itu Orbit oh yes oh yes orang selatan loh orang selatan loh orang selatan loh gue tangga orang selatan loh gue dibintang ke sektor 9 apa? Orbit Gear Orbit Gear itu bisa dibilang barang-barang dia tuh tapi laku? laku di USS dia malah kaget banget dia di USS itu mungkin bisa dibilang dia itu kaget tap-in ke pasar lokal dia selama ini Orbit Gear itu jualan internasional internasional semua dia bilang barang-barang gue kayaknya gak bakal laku kayaknya mahal banget ternyata laku hari ke-1 udah show up sabtu minggu dia cuma display minggu pun aja di hajar jadi ada orang udah gak apa-apa display gue beli juga deh jadi emang kita bisa melihat kita punya warga negara Indonesia itu udah melek mata gitu loh dari segi marketing segi kualitas sama segi harga jadi ini gue bilang kalo ada misalnya nih gue kemarin kan juga ikut grup chatnya nih ada local price solution ya tau tau lumayan tuh gue udah cabut tuh dari situ kenapa? ada drama enggak, grupnya kan ada 200 soalnya oh iya pusing kali ya pusing agli olio aja dong iya dong dimakan dulu agli olio oh itu dibahas tuh disitu di grup itu gak dibahas sih tapi gue saling lihat misalnya ada orang nih ngomong sorry ya kan gak ada yang ngudul loh oke jadi ada yang ngomong kayaknya eh gue kalo pake emm dia kasih lihat sebuah foto emm hoodie pake logo emm apa Spongebob emm itu fake atau enggak kalo dari gue langsung gue langsung ngomong lu udah ada lisensi atau belum iya betul kalo lu gak ada ya udah berarti fake gitu cuman kadang-kadang kan gue gak mau nudul lah tapi maksudnya gue selalu disini kalo ngajarkan edukasi dulu ya emang kalo gak ada lisensinya fake dan tuh orang langsung dia langsung nanya oh kalo pake Simpson ya sama dulu udah ada lisensinya belum kalo gak ada lisensinya itu berarti fake berarti di Indonesia ini masih bener-bener tingkat edukasinya ini mereka masih mesti ditingkatin lagi maksudnya masih banyak banget yang perlu ditingkatin dan gue bilang sih kita udah going there sih maksudnya kita mesti mengedukasi bahwa orang Indonesia tuh gak semuanya harus dijijelin sama emm barang-barang murah gitu maksudnya bisa juga maksudnya kita bisa meningkat indonesia di marketing maksudnya kan kalo t-shirt kalo udah harganya 500 ribu orang Indonesia kabur wah apa nih apa 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 tapi sedangkan kalo di luar negeri itu udah biasa aja tapi kalo orang Indonesia ngeliat barang supreme atau apa yang harganya 3 juta 4 juta beli beli apa bedanya bahan gak ada beda-bedanya itu tentang branding malahan setuju jadi kalo gue bilang saatnya kita punya produk lokal ini ditinggikan standartnya di expose lebih jauh ya expose lebih jauh namanya dicita-cita gue di USSR ini saling liat lah dan gue hopefully orang international brand juga ngeliat lokal brandnya kita kayak gimana dan hopefully ada ekosistem yang terjadi disini gitu sih setuju setuju emang visioner juga ya lo ya enggak lah bisnis juga pasti di semua decision yang kita pilih yang pertama sumpah gue gak mau ngomongin culture dulu gue gak mau ngomongin bullshit kalo gak ada duitnya iya betul tapi di samping pihak gue juga gak mau ngancurin ini cuma duit semata it needs to be balanced antara kalo bisnis gue jalan gue bisa gaji karyawan gue gue bisa gaji temen-temen gue manfaatnya lebih banyak dan gue juga ngerasa semua profit ini gak harus cuma buat profit doang tapi lebih ke arah yuk sharing buat ke komunitas juga yuk gedein apa sih bisnis propose lu jadi selama itu ideologi lu sama bisnis lu balance gue bilang bisnis lu bakal jalan sih iya orang yang kerja happy karena inspirasinya dapet tapi orang yang dateng kacar lu juga wih gak komersial banget nih masih ada stripnya atau masih ada ininya gitu sih kalo dulu kan Urbin kita emang mulainya media majalah terus kita balik ke clothing eh bukan balik terjun ke clothing terus akhirnya setelah follower di instagram kita lumayan banyak kita balik ke media lagi nih download lu itu taktik yang oke karena kan kalo kita liat brand-brand lain itu cuma fokus di instagram fokus jualan-jualan tapi gak ada platform mediannya yang kita liat dari uss kan justru ada platform mediannya nih yes jadi menurut lu step yang kita udah ambil ini bener atau bener banget maksudnya enggak lah maksudnya menurut gua kayak gini semakin kalian bisa konsisten gua bilang bukan salah gak salah ya yang paling pertanyaan lu udah bisa konsisten belum sebagai media karena media sama sama jualan beda banget jualan itu cuma ngepost kata luka aja kasih cepret cepret kelan tapi sebenernya waktu lu jadi media sih konsisten lu youtube jalan terus gitu kan dan gua lupa ngeliat dari youtube nya kalian kalian tuh konsisten tema-temanya juga bagus jadi udah jalan-jalan cuma yang jadi pertanyaan kedua kalian sebagai media netral atau enggak netral that's why kita undang brand-brand kompetitor iya kayak tangsi sonia juga awalnya gua belum kenal tuh omongan dari situ tuh so far sih kita netral bicara netral nah justru ada beberapa yang karena kita saking netralnya ada beberapa yang nolak kenapa nih? siapa contohnya? kalau siapanya kita tidak bisa sebut cuma ada beberapa yang nolak gak tau walaupun nanti gua ceritain habis syuting ini tenang aja tapi dia dipakai karena kalau dari biaya kita sendiri sih sebisa mungkin netral karena kita media kita gak bawa clothingnya lah urbane urbane youtube cuma memang ada balik lagi ke individual dan ini yang keberatan karena mungkin gak tau deh karena mungkin harga kaos kita tidak 300 ribu atau 400 ribu jadi mereka yang lihat dimensi kita juga kurang kurang oke gitu tapi menurut gua kita tiap aduh tiap brand enggak, 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 enggak masak deh tiap brand itu kalau maksudnya ada misalnya ada orang gak mau kemasuk suatu event karena tidak mau brandingnya salah gue bilang sih aneh ya maksudnya itu terjadi loh ya itu menurut gua aneh sangat ada politik itu dan gua mau nge-breakdown itu maksudnya kalau ada brand A ketemu brand B brand B bisa dibilang mungkin dulunya di jacklots brand A mungkin di bright spot tapi kalau gua bikin event itu gua mempertemukan kalau ada satu brand ya gua gak mau masuk karena ada brand B itu ya silahkan keluar monggo gua karena udah punya gua punya level of curating gitu loh kalau kalian gak mau ya kalau orang yang dimasukin ke ke event gua pasti karena gua percaya brand itu mempunyai satu yang lebih pasti kalau itu brand itu ada yang kurang gua yang ngomongin apakah kan waktu ada proposal itu masuk ke USS itu diliat dulu bootnya kayak gimana sebagus apa apakah mem-presentable sebenarnya lebih ke arah gitu kan gak mungkin boot itu mau sekret apapun tiba-tiba waktu gua ngeliat dia nanti bootnya kayak gimana jualan meja pakai baju gitu ya kan kita gak kasih juga walaupun kawasnya 500 ribu tetep itu package-nya harus begitu ya kalau gua sih ada packaging design karena menurut gua boot-boot mereka yang disitu semua mereka menjadi interior design-nya acara gua betul kamu ada satu yang gak jelek pasti kan satu yang gua yang kecewa gitu loh karena kita udah bikin boot bikin semuanya udah rapi-rapi-rapi eh ada satu yang nyebelin gitu loh jadi kalau maksudnya ada brand A yang lambek atau kayak gimana karena-gara oh ada brand ini tersebut ya mau gua aja sayangkan aja semua orang udah punya marketnya masing-masing kok jadi kayak gak perlu yang perlu yang perlu dia nyalakan maksudnya bisa bilang ke eventnya aja maksudnya kalau ya lu kenapa nurutin kenapa nurutin gitu loh gitu loh hmm berarti mungkin kalau yang pemikiran kayak gitu bisa dibilang gak berkembang kali ya enggak lah gua gak mau berkembang lah gua takutnya nanti serang orang lu pasang bukan enggak 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 cuma maksudnya menurut gua gua cuman A nya enggak enak maksudnya menurut gua itu dari sisi gua ya sisi gua gua gak mau kita ada pengotakan-pengotakan pengotakan-pengotakan semua brand Indonesia yang gabungin aja maksudnya misalnya nih gua ngeliat ada Nike sebetulnya Nike atau Adidas nih di acara gua Adidas kalau dibandingin sama kompas gak ada apa-apanya cuma maksudnya gua waktu ditanya ini ada sepatu kompas ya gak apa-apa karena menurut kita kita patut banget dengan dengan ada sepatu kompas gitu misalnya dengan contoh gitu kalau maksudnya ada brand internasional yang ngoceng-ngoceng gua bilang udah pantes sih menurut kita kita udah pantes salahkan I.O nya kalau mau maksudnya kalau I.O nya ada masalah ya I.O nya aja yang mau ngambil brand A atau brand B gitu cuma sih maksudnya gua bilang sih gak patut ya kalau ada ya ada jadi sedikit intrik ya intrik-intrik itu gak apa-apa sih maksudnya gua gak mau ribut-ribut deh maksudnya di dunia yang sekarang ya maksudnya kita bisa ngeliat kolaborasi terjadi dimana-mana aja hari ini aja USS barunya ngepost riboc collab sama Adidas gitu loh wow dua sepatu yang berbeda walaupun perusahaannya sama lah perusahaannya sama loh periboc tuh udah dibeli Adidas oh baru tau gua tapi maksudnya secara brand mereka kompetitif kompetitor lah tapi mereka baru bikin satu sepatu bareng gitu loh jadi apalagi kita ngeliat ini X ini X ini Tamish baru collab sama Gajah Mada siapa orang tua collab sama Goodstep karena gua bilang di jaman kita yang udah maju ini makin banyak kita berantem makin banyak lu gak dapetin opportunity tujuannya kolaborasi tuh apa sih misalnya gua dateng kesini istilahnya ini aja gua bilang kolaborasi antara gua sama lu walaupun gak ada X nya ya cuma belum tapi akan ada Insya Allah Insya Allah dengan kayak gini kan gua membawa target marketnya gua Riko Lubis sama Urban Ink membawa target marketnya dia kita saling melihat memberikan sesama exposure dimana followers gua ngeliat apa sih ini Urban Ink Urban Ink juga ngeliat gimana sih Jejo karena kan ada tempatnya bilang tak kenal tak sayang kan jadi disitu ya orang saling melihat gitu daripada cuma di judge dari depannya doang gitu dan disitu memberikan opportunity apakah gua punya followers akan melihat Urban Ink adalah salah satu baju yang wah gua mau cobain apakah juga followersnya Urban Ink ngeliat nih si Jejo oh US nya keren atau enggak sih gitu jadi sebenernya dengan adanya ini lu udah mendapatin itu dari keyword kita yakin udah mulai merah nyipukannya nih pelan-pelan boleh pake bil deh? boleh dong nah mantap nah 3 tahun terakhir tuh gua sempet berpikir di saat JSD tahun pertama lah pecah banget kan terus gua dari kacamata bisnis mikir ini event sneaker eh batasnya sampai kapan ya nah ternyata dibuktikan sama lu sama JSD lu tetep last man standing nih gitu bahkan ada event bazar yang cukup besar scoopnya hilang juga tuh gua bisa sebut lah jangan gitu kayak ya gitu terus apa namanya menurut lu apa tuh yang membedakan kalian sehingga bisa bertahan apakah mereka nggak ngelakuin di treatment apa nih karena yang lain pada berguguran loh iya gua juga sadar gua juga cukup sadar gua masih sadar nih ya masih sadar ya maksudnya kompetitor udah gak sekenceng yang tahun 2017 2019 wah itu gila minggu ada event sneaker gua bilang untuk bikin event sneaker itu gampang banget loh cari mall yang kesusahan dikasih tempat gratis dijualin ke tenan-tenan tuh udah gitu doang gak ada susahnya nah mungkin bisa dibilang gua gak mau bisa selatan udah gitu doang atrium kalau atrium senden susah tuh ya kita atrium senden cuman pada intinya gua gak mau meresain JSD cuman gua tau juga JSD cara kerjanya gimana kita berdua itu mungkin cuma bisa bilang kita willing loh ngabisin kita punya modal buat konten gitu konten yang diminati buat orang dateng gitu loh kalo emang dan bikin buat konten yang berkelas maksudnya konten yang berkelas atau maksudnya membawa brand-brand yang bagus yang bagus itu gak sedampang cuman eh gua punya tempat sekarang kayak gini deh kita buka-buka aja kalo si PC sepatu kompas para virtual club lu atau kayak gimana lu jualan bisa disini juga gini ngapain butuh crowd gitu loh kompas tiap kali online juga abis ngapain butuh crowd PC udah punya toko dimana-mana di good step juga ada udah gitu ngapain butuh uss gitu loh maksudnya mereka butuh jejongnya gak juga yang mereka butuhin di tempat gua adalah nge-branding sama positioning doang gitu loh berarti posisi positioning Indonesia sudah oke banget loh dan itu kan sih dibangun langsung gua bikin gua punya duit gak bisa tuh mesti butuh bertahun-tahun gua bisa dapetin adidas untuk masukin ke uss baru tahun ini ya? enggak tahun lalu tahun lalu maksudnya bisa bawa atmos dari Jepang Sean Widerspoon wah tuh Sean Widerspoon kita tanya jawabannya dia cuma tanya kredibilitas lu apa? sebelumnya lu ngapain gitu ya kita langsung kasih liat lah kita udah pernah bawa sabotage bawa pata bawa limited editing ya itu nanti di uss4 g-shock Jepang juga ada atmos juga ada fucking rabbit juga ada pata juga ada lagi tujuh 4kila juga mau masuk gitu loh jadi maksudnya temen-temen dia dia kerasa nih wah ini event beneran teman teman ini udah lu udah lu deketin iya.. jadi maksudnya.. mungkin tahun depannya lagi.. alhamdulillah bisa depet Verdi alhamdulillah gua gak tau ya ya.. Nego! Nego! Verdi! yang maksudnya.. Nego aja nih harganya mau berapa nih? Nego! Verdi Basket kan? Verdi, Girls Don't Cry jadi.. kayak mungkin.. untuk.. gua ngerasa respect Gaining respect, itu gak bisa dikasih, gue gak bisa kasih lo respect. Tapi you need to earn it. You need to earn your respect. Gue mungkin kesini ya bukan karena lo kasih gue respect. Gue kesini karena mungkin gue udah mendapatkan respect tersebut. You need to earn your respect. Udah mulai kena nih. Udah mulai, gue masih bagus untuk di Singapura, jadi Singlish gue. Dia kayak saya buatin slogannya. Tadi makanya gue kira, anjing, ini makong yang ngomong. Tapi itu sih yang gue merasa sih. Dulu gue sempat merasa respect. Kita semua memang harus punya cita bakal respect. Kalau gak kenal lo, gue respect lo sebagai orang. Jadi gue gak bakal ngatain lo, kalau ada yang gak suka gue dari lo, gue pendam aja. Gak perlu gue bilang, oh kok anjing lah. Brandnya jelek gitu. Enggak lah, gak ada gitu loh. Maksudnya, itu lo respect sebagai manusia. Tapi kalau lo ngajakin gue, gue gak kenal lo. Dan gue gak tau lo siapa. Mungkin gue tolak. Banyak banget orang ngajakin gue. Tapi karena mereka gak dapet respect dari gue. Ya gue bilang, oh sorry. Waktu gue, gue lagi sibuk ini. Tapi kalau lo yang ngajakin karena lo udah pada dapet respect dari gue. Lo mau ngajakin gue lagi pagi-pagi. Gue pasti dateng. Karena kesempatan, bisa dong. Menurut lo, kita gimana tuh? Kasih respect ke lo nya. Lo panjangnya gimana? Mau beli minum? Boleh mungkin, Bi. Cheers dong Bi. Dengan anggur merah, gue udah mendapatkan respect dari lo. Gak entahlah lo. Kayak gue bilang ya, maksudnya untuk gue masuk ke sini aja. Gue bukan tipikal orang yang suka minum-minum banget gitu. Supaya gue diterima di USS gue sendiri. Sama temen-temen gue. Atau karyawan-karyawan gue. Isya bilang keluarga gue lah. Mereka semua minum semua Jack. Gue tuh gak suka minum. Anggur merah pun gue gak pernah gak suka. Cuman, supaya gue dapet respect dari keluarga gue di USS. Ya gue sih belajar minum anggur merah. Jadi kebiasaan sekarang. Oke. Jadi suka kan? Itu. Jadi sekarang gue mempelajari. Apalagi waktu dia ngajakin minum-minum gue. Wah, pas banget. Yang gue suka sekarang anggur merah. That's how I get respect from you. Ya, memang. Taruh iklan. Mempersatukan bangsa. Bener, bener. Seharusnya tequila. Karena dia sulitnya tequila. Nggak lakut gue. Tapi ini local wisdom nih. Local wisdom. Local wisdom. Tequila sunrise. Jadi menurut gue gitu ya. Maksudnya kalau gue gak dapet respect dari orang-orang. Yaudah, masih dipaksain. Udah, gak apa-apa gitu loh. Suatu hari mungkin dia bisa ngeliat gue lagi. Waktu gue udah earn something. Tapi gue gak perlu membuktikan. Yang perlu lu buktikan adalah. Lu ngelakuin sendiri aja gitu. You gain respect from yourself. Hingga akhirnya. Ya ini. Gue malah gue kesini, bisa kesini. Gue malah terima kasih banget. Wah, berarti gue udah diliat nih sama kalian-kalian semua gitu loh. Gue bisa diliat. Maksudnya. Maksudnya. Ya itu sih gue terima kasih banget. Karena. Untuk gue mencapai di posisi. U.S. Atau gue disini. Ya itu niche time gitu. Tapi gue bayangin dari pertama. Gue cuma mikirin gitu. Waduh gue gak usah deh bawa sharing out soon. Dapet tuh 100 juta. Wih. Enak. Emburuh Mah números. divorce. Iya dong. Mendingan buat. Buat肥 bisexual atau� neneng kayak gitu. Oke gimana tau gak ada nih. Kalau way foranya kenjak Rico. Jadi kalau Faya Faya itu dia tuh. Faris pertama. Kemana dulu gue. Biasanya di rumah tidak lulus lagi. Wah kota. Kota. Yang tempatnya cer. sentiment. C afraid gamut Siung. Makasih. Gue tau tuh lalu bowlingnya jam 9 pagi. Makasih. gue tau tuh kalau Riko kalau di kolosium, kayaknya deket bus ya, oh nih kali ini, tertutup gak cantik tiga, tertutup tuh, tapi god turun kontes, masih macet, soalnya jolok sudah di kontesin, dia pake laser-roser gitu ini, yang ini, kagak gak dil-ginap juga kan, gue serjap pulang uh, lu, lu, lu sini lu woy, maksudnya itu milih orang gitu aku kira botol botol!!! HP-nya, HP-nya tetap ngantem ya HP-nya, HP-nya tetap ngantem dia kena sih sampe sama anjing dia bilang gak mau minum udah aja anak-anak ya tapi kita pertama kali notice jejo tuh lu gara-gara lu komen di instagram kita yang gua bawa bendera itu di bawah silu tuh lu komen tuh iya sih, gua bilang gua ngeliat urban ini gak cukup lama ya maksudnya kan gua udah bilang dari youtube lah dari alpinjon karena nih gua politik banget siapa sih yang apa? alipjon alipjon alip juga follow-followan sama gua juga gua juga misalnya di belakang background lah bisa dibilang gua bukan orang artistik atau apa gitu gua juga gak demen politik ya gitu, cuman untuk sekarang ini sebagai kita warga indonesia gua rasa ada perlu loh kita suarain kayak yang terakhir ini nih oke walaupun kita gak mau ngarah ke politik di sosial media ya cuman maksudnya sometimes lu harus ngutarain apa yang emang lu sebagai warga negara indonesia gitu biasanya gua sama apa yang kayak gitu tuh biasanya yang harusnya foto-foto dia tuh tapi gua bilang keren sih urbannya waktu itu waktu dia bawa waslu sorry gua ada pengajaannya susah tuh kayak lu bawa bendera gua bilang, wah nih orang hebat banget nih semua demo lu ngiklan gitu dan itu yang lebih berbeda itu iya kemarin kan lagi jadi satu gila lu gua bilang itu lu gain respect dari gua maksudnya kalau mungkin sebaiknya jualan doang mungkin gua bilang bukan kayak respect ga kenotif di gua gak dapet gitu karena justru kita ketelnya emang di komunitas untuk sellingnya justru kita masih belajar terus nih cara jualan clothing jualan amer bikin dong bikin dong tadi lu toko lu kayak amer sebenernya ini udah ada pelan-pelan nih kita build nih iya iya jadi orang di sini juga bukan bir lah bahasanya bir kan terlalu keren atau gimana amer aja start from amer amer kan packagingnya jamu kan biasanya jadi siapa itu nanti jual jamu di depan mas, jual mas, jual yang mana lu? kayaknya lu liat dong kayak si kit ice cream kit ice cream jualan ice cream sama baju iya aduh amer sama baju segini masa amer kan lu ya berterer semuanya ini gua lumayan pusing sih aduh-aduh aja emang panca bebian ya aduh-aduh nah ramalan lu setahun ke depan mengenai sneaker sama streetwear sneaker sama streetwear di indonesia ramalan gua anjing ini gua keluarin horoskop gua dulu ya tek 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 emm sneaker bakal tetep jalan sih di indonesia maksudnya kenapa sneaker bakal sneaker sama streetwear bakal lebih jalan di indonesia itu bukan gara-gara sneaker sama streetwear ya tapi karena budayanya orang-orang indonesia yang dimana lu ngeliat deh sekarang startup semua bermunculan anak-anak muda semua anak muda tuh ga demen yang namanya formalitas lagi formalitas diperuntukkan untuk yang penting banget kondangan, kawinan jadi kalo zaman dulu gua ngeliat orang kerja tuh mau ke kantorin apa aja mesti pake kemeja buru-buru sekarang kaos aja semua betul 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 lebih casual nikahannya pake jordan sekarang ya ada orang yang kayak gitu itu keterlaluan juga sih terlalu real terlalu real terlalu street jadi menurut gua sih sekarang orang apalagi MRT udah ada orang-orang indonesia tuh mulai diajak untuk jalan untuk kayak ya senyaman mungkin lah gitu loh jadi menggunakan kaos hoodie sneaker itu udah wajar sekarang gitu loh jadi kecuali lu kerja di tempat-tempat yang super serius banget itu tiga ya semua di kantor-kantor yang sekarang gua setiap kali gua meeting gua sekarang cuma pake kaos gitu iya dan bop tadi lu tenang pendek dulu iya it acceptable gitu dan menurut gua gara-gara itu sneaker akan jalan aja tapi ramalan gua reseller nih yang bahaya gitu loh karena semua orang bisa jadi reseller semua orang udah tau aksesnya ngapain gua beli dari lu kalo gua bisa tau dari sumbernya dari mana dan kenapa gua mesti beli dari lu 10 juta padahal gua bisa dapet cuma 3 juta betul 5 juta gitu dan toko-toko retailers di indonesia yang memberikan sumbernya munculan terus di indonesia gitu atmos bakal ada invincible keluar terus ODD juga keluar terus barang-barang kerennya jadi buat apa gua beli di barang luar negeri lagi atau reseller luar gitu loh reseller yang bahaya menurut gua gitu loh cuma kita sebagai karena setiap orang udah punya source-nya punya source-nya sendiri tapi in the end yang kita mesti appreciate apa yang kita udah ngeliat dari tahun ini sama mungkin 10 atau 20 tahun lalu coba gua tanya deh video ini bos lu dulu beli sneaker kalo sama orang tua lu dibeliin emang 2 gua sih dibeliin emang 2 gua sih dibeliin emang 2 aja gua gak pernah dibeliin sih hahaha parah lain kan iya parah aja gua waktu itu ngemis-ngemis sneaker gua mau nanya gua nanya ke dia tapi gua nanya-nanya ke dia ya karena? ya maksudnya gua penasaran kalo lu lu mungkin udah dari dulu suka sneaker iya kalo gua ngerasa maksudnya mungkin dia orang tua atau gimana gitu maksudnya kalo gua dulu kan gak tau sneaker apa-apa cuman gua penasaran aja gua kepengen Jordan nih banyak ngomong doang gitu loh cuman eee orang tua gua ah lu ngapain beli sneaker harganya dulu mungkin cuma 1 juta kan ya 10 tahun lalu 20 tahun lalu cuman dibeliinnya akhirnya emang 2 karena edukasinya tuh gak ada gitu loh edukasi orang tua gua mungkin orang tua gua ada duit nih cuman ngapain dia beliin yang something harganya 1 juta kalo dia bisa dapetin 200 ribu di manga 2 ah iya bener bener gitu loh tapi kalo sekarang orang gak mau tuh beli ke eh ada juga yang mau cuman maksudnya kalo banyakan beli kawe mungkin hmm toko-toko sneaker gak cuan kayak sekarang ya tapi maksudnya sekarang cuan semua tuh karena orang lebih prefer beli yang asli daripada itu gengsinya ada kenapa? karena tarif UMR Indonesia pro ekonomi di Indonesia itu udah jauh lebih baik mulai melek melek ya maksudnya udah daripada beli kawe gua beli asli deh keluarganya gak beda jauh gitu kalo gua beli kawe yang 300 ribu ketauan dong kata-katain dong iya dengan gua stick deh gitu kalo lu mau beli kawe yang mirip banget yang premium harganya juga udah 22 juta kan ngapain lu gitu kan iya iya that's why kenapa Yeezy kalo lu liat rilis terus karena dulu Yeezy terlalu rare dibikin kawe daripada gua beli Yeezy yang udah 10 juta dengan gua beli Yeezy yang bener-bener mirip harganya 2,5 juta iya orang kan mikirnya gitu akhirnya deh adidas puterota puterota udah gua kalen aja biar kawe yang mati loh bener dong bener dong sebenernya kayak gitu dong tapi tetep dengan ngejaga hati tetep selling out adidas ya kalo keluar ini sih sold out loh sampe sekarang gitu tapi dengan segimana dia nggak resellernya itu lebih dari 2 atau 3 juta karena waktu lebih dari 3 juta orang bakal main tuh kawe betul mungkin ya mungkin tapi itu yang gua peranggepan gua sih jadi menurut gua untuk masa depannya sneaker will always be a good business gimana kita pinter-pinternya kita dunia retailer semakin lebih bagus kita sebagai local brand malah harusnya merasa lebih beruntung lagi karena kita dikasih opportunity dimana kita jualan mungkin ini masa yang paling enak nih dibandingin sebelum-sebelumnya betul menurut gua ya gua nggak tau lu kalian gimana karena gua ngeliat tuh temen gua yang buka online shop dia bikin brand baru nggak sampai setahun modal dia cuma 20 juta sekarang ditabungan dari 140 juta cuma jualan kaos jadi kalo bilang bisa making money bisa banget apalagi kalo maksudnya dan itu project-project part-time loh project sambingan aja gitu loh gitu loh sekarang kita punya di masa dunia dimana lu punya toko tapi toko lu cuma di instagram doang nggak perlu bayar sewa digital nggak perlu kayak nggak perlu capek-capek bikin baliho bikin taro aja maksudnya iklan lu di instagram juga lu juga butuh endorsement kalo dulu cuma pake artis doang yang di telegi sekarang bisa pake artis-artis influencer kayak gimana kita udah di era yang dimana lu cuma punya handphone lu cukup modal handphone lu aja lu bisa berkembang ke seluruh dunia gitu sih menurut gua dan era digital ya era digital ini ngebantu kita semua kita bukannya harusnya lebih kita harusnya lebih kreatif lagi untuk menyapai gimana kita bisa sukses atau nggak gitu loh itu sih menurut gua sih jadi kalo bilang kedepannya gimana sneaker, streetwear and this type of business will striving apalagi lokal-lokal brand gua berharap sih gua berharap juga sama urbanting maksudnya lebih exposurenya lebih kenceng lagi bisa kalo gua ngeliat urbanting ini kalo lu tanya nih urbanting coba kira 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 gua berharap urbanting itu kayak stussy karena amin ga tau gua tadi lu kayak ngobrol-ngobrol lu ke Bali stussy kan selalu ada yang ke Bali nya juga kan iya stussy strive gitu 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 jadi gua kayak tadi lagi pikirin kenapa gua pikirannya tuh kayak urbanting mungkin bisa dibilang kayak stussy nya di Indonesia gitu loh bukan 100 nya ya bukan 100 nya ya kalo kata di Mas Indro kita kayak ada 100 nya karena masuk kemana-mana kata Indro tapi itu lebih oke lagi di stussy amin stussy sih menurut gua sih kental banget straight banget stussy tuh gak gak kayak supreme menurut gua maksudnya kalo supreme kan scatter banget di sinatra family ya iya iya kayak gitu kan maksudnya kalo gua kan stussy itu bener-bener dulu sih stussy sempet kayak sosok mahal-mahal sih gua dulu waktu mau cari stussy kayak 2 juta 3 juta apaan sih tapi sekarang stussy lu pernah gak sih di era yang 2012-2013 yang pernah stussy tuh gua stussy pas gua SD lu SD ya di sini gampang banget stussy dulu SD gua gak tau stussy soalnya di sini emang ada distributornya kan tapi kalo di Bali gampang banget lu gak tau kan di Bali gampang banget di Bali gampang banget cuman ya itu sih menurut gua kalian sih bedep stussy sih dan kedepannya kalo emang bisa lebih gara-gara sering ke Balinya sering ke Balinya sering ke Balinya cuman emang cara streetnya stussy dapet gitu iya 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 gak pretentius aja sih dan ini juga pelajaran buat gua juga ya maksudnya sih yang kedepannya itu emang kita gak boleh cuma main di kaos doang sih kaos Audi tuh hoodie mesti mesti coba pikirin kita mesti main aksesoris main apa sih yang jaket zipper yang udah mulai aneh-aneh work jacket gitu loh jadi karena Indonesia cuma bisa bikinnya hoodie kaos hoodie kaos ke meja kita mesti lepas tuh dari itu karena maksudnya kalo kita ngeliat orang-orang lain tuh bikin kayak kayak workwear gitu kayaknya tuh emang susah cuma ya kepake pasti kepake gitu gak mulai apa lagi sekarang kalo kita gak mulai sekarang kapan lagi masa kita mau stuck di kaos ke meja hoodie betul 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 gitu sih ini shoutout terakhir thank you so much ulban inc udah invite gua udah kasih gua sarapan kasih gua amel juga cheers orang tua lu mesti sponsori ini man alright dan dari kalian ada salam juga buat GSS atau Jejo sukses terus ke QSS sama talent-talentnya sama Jejo juga sama medianya sama eventnya juga semoga makin banyak caya cakep ya nah itu tiap ada caya cakep pasti gua follow kalau gua YSS semoga 2 tahun lagi bisa undang kopi bryan anjay 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 anjay